Oke sobatenglar Baik lagi dengan Gua Jovi disini Kali ini gua kedatangan real lagi Ini adalah Hinomia Inferno Generasi kedua Gua gak tau ini Generasi keberapa Pokoknya Di video gua sebelumnya Gua pernah review ini Hinomia Inferno ini Yang ada tukang somainya bro Dan waktu itu gua beli somainya Karena gua udah lapar banget Nah kita gak ngebahas somainya disini Inferno ini Dia udah Screwin handle bro Yang pertama itu Dia belum screwin handle Oke ini dia boxnya nih Lu liat dulu aja deh boxnya Nah ini dia boxnya Tuh kan ada Tuh sen Somainya lagi bro Kenapa 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 Tiap gua bahas Inferno Selalu ada tukang somain bro Gua gak ngerti Oke Pokoknya itu dia boxnya Warna hijau nih Kita langsung Unboxnya deh Oke Kalau kalian Berminat dengan Real ini Kalian bisa Contact Nusantara Pancing Nanti Link pembeliannya Gua kasih di deskripsi Dan Nomor HPnya juga Atau nomor Whatsappnya Gua kasih di deskripsi bro Nomor Nusantara Pancing yang asli Yaitu Adalah 0812 1124 2019 Itu adalah Nomor Nusantara Pancing yang asli bro Hati-hati Banyak Yang aku-aku Nusantara Pancing Tapi Nusantara Pancing yang asli itu Yang Barusan gua sebutin 0812 1124 2019 Untuk link tokpadnya Nanti gua kasih di deskripsi bro Oke Kita langsung Untuk kalian Yang baru bergabung Channel ini Kalian bisa Subscribe channel ini Dan jangan lupa juga Hidupkan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan Pemberitahuan Kalau gua upload video terbaru Tentang Real Joran atau umpan Atau enggak Kalau kalian juga Cek referensi tentang Real Joran atau umpan Kalian bisa Cek di video gua sebelumnya Karena disana udah banyak banget Gua review tentang Paralatan Mancing bro Oke bro Kita langsung Unboxing aja bro Apa sih bedanya Sama Filmnya Yang Pertama itu Sama aja Iya tapi Iya bener dia udah Screw handle Kalau Lihat Inferno ini Gua langsung pengen Mencoba Dia enggak Merubah Si Wah Mantep banget Wah Ntar Ntar deh Kalau Inferno itu Gua langsung ke Clicker aja Karena Ajib banget Dari yang dulu Sampai sekarang Tinggal dirubah Ini perubahannya Menurut gua Cuman di Handlenya aja Ya ini udah Screen handle Ini udah screen Susap banget sih Oke ini di area Dia udah Super stopper Anti reverse Atau One way Oke bro Ini dia Ini adalah Si Hinomya Inferno Pesaing terberat Fuguryu Ini adalah pesaingnya Bro Ini Hinomya Inferno Oke Ini bahannya Dari Grafit Dengan Warna Black Glossy Bodinya Rotornya Sama juga Black Glossy Arambelnya Dia Warna Black Glossy By Assembly Warna Hitam Glossy Juga Agak Sedikit Gede Tapi Enggak Segede Ryobi Dan Enggak Sekecil Shimano Oke Normal Otomatisnya Handle Aluminium Dan knobnya Dia karet Dengan berbentuk Seperti kipas Oke Bentuk Rotor Udah Penutup Pair Warna Silver Ada tulisan Hinomya Disini Ada tulisan Hinomya Juga Tampak Bawah Keren Sini Rotor Sepulnya 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 Oke Sekarang Kita Dengar Bunyi Dragnya Kan Udah Kita dengar Lagi Ini Wah Ini Kalau Dibawa Ngasih Ikan Gede Mantap Ini Kita Buka Sepulnya Sepulnya Ditutup Knob Belum ada Shieldnya Bisa Dilihat Nggak ada Shield Ini Ini Kayak Ada Lempengan Aluminium Gitu Nggak Pakai Karet Kita Coba Oke Ini Dia Ini Si Per Letter U Yang Gue Suka Suka Bukan Garing Dan Kencang Banget Ini Akhirnya Oke Sekarang Kita Bahas Sepulnya ya deh Nah ini dia punya bro tipe-spo tipe-spo nya yang dip dia enggak shallow eh untuk bibirnya dia kurang miring bro eh agak gimana ya mungkin ini cocok untuk pancing dasaran mancing jigging light jigging atau ultra-light jigging ya untuk pancing casting bisa sih bisa cuman agak kurang gimana ya maksudnya bibirnya agak miring ini kalau agak miring gini jadi casting juga lebih oke bro tapi kalau Bang gua enggak ada lagi Bang rudinya cuma itu doang udah lah pake aja lah ya usah ribet nah tapi ya gitu dia ini tipe-spo yang dip ada juga yang shallow yang lebih dangkal dan bibirnya lebih miring itu cocok untuk casting dan ini cocok untuk jigging tapi ah bisa aja sih kemana juga ini Hai Oke warna sebuahnya kayak abu-abu tua gini ada dikasih aksen warna gold itu yang bikin sepunya terlihat elegan bro ada coating cakar gini keren banget dua nih kayaknya Stradic Stradic FK aku enggak salah kondisi Manu Hai Oke Hai eh pagi Oke sekarang kita ke spek aja deh Ayo kita ke speknya Hai gua pengen bongkar lain luarnya biasanya kalau area gini enggak terlalu susah buka lain luarnya ya Oh kan kalau Shimano Ryobi itu susah banget loh tapi kalau Inferno enggak terlalu susah Hai heran gua sama Ryobi Hai kita pengen buktiin lain luarnya udah pakai bearing apa belum Hai ini ada sedikit washernya dan bisa dilihat di sini udah pakai beri bro Aduh aku takut jatuh sih licin soalnya ada Hai ada gemuknya Hai katanya bro nah ini udah pakai bearing Hai ini bearingnya terus di sini ada busingan ya bro busingan ini plastik jadi yang satu Hai jadi yang satu plastik busingan yang satu beri Hai Oke ini dia Hai akan ini plastik nih yang tadi Hai yang ini beri ini bro Hai nah ini lain lori lain roller udah pakai bearing ya untuk hai untuk kinomnya Inferno Hai terbarunya atau generasi yang baru ini Hai Oke kita pasang lagi deh kita rakit lagi Hai kalau Ryo bisa masih mana susah banget bro bingung gua itu Hai bongkarnya Hai 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 kikolohinom ya kok ya enggak 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 susah-susah amat bongkar renornya kita rakit lagi oke sekarang kita ke bagian spesifikasinya untuk speknya disini ditulis lu baca dulu aja ini dia ini untuk speknya oke deh kita langsung bacain aja untuk speknya yaitu 7 plus 1 ball bearing aluminium spool aluminium power handle big bell arm dan screw in machine cut handle sebelumnya sih dia belum screw in handle ya dia sekarang udah pake screw in handle untuk gear ratio gear ratio nya disini ada nih kecil tulisannya gear ratio nya 5,1 banding 1 disini gak ditulis di box nya cuman di reel nya ada nih cuman tulisannya kecil banget ngumpet lagi ngumpet lagi ya disini 5,1 banding 1 gear ratio nya terus ada tulisan lagi 71 ball bearing di dalam rotor nya ya berat gua mau timbang beratnya berapa disini gak ditulis beratnya berapa tapi gua pengen timbang biar ada lu ada referensi timbangan beratnya 217 gram untuk si inferno yang terbaru ini ya 217 gram bro oke untuk harga harganya sekitar 250 sampai 300 ribu bro jadi gak beda jauh sih sama si hinomiya inferno generasi pertama itu gak beda jauh cuman yang ngebedain dia handle nya aja mungkin gak mau kalah sama pesaingnya udah gua bikin videonya di video sebelumnya pertarungan real di kelas 200 ribuan bro mungkin di generasi ini inferno dia upgrade lagi di bagian handle nya dia udah screen handle harga segitu nah kalo lu berminat dengan real ini lu bisa contact di deskripsi yaitu nusantara pancing nomor hp nya 0812 1124 2019 disitu lu tanya-tanya aja sama beliau banyak banget disitu barang-barang beliau mau beli apa kayak ada nah untuk link pembelian si inferno ini nanti gua kasih linknya di deskripsi bro jadi lu gak usah khawatir bang beli dimana doang beli dimana doang gak usah lu cek aja di kolom deskripsi bro oke untuk mancing ya ini cocoknya untuk mancing ultralight ultralight dasaran atau jigging atau mancing ikan mas harian kongur kolam bawal harian bisa leleh harian bisa untuk mancing galatama agak kurang mumpun nih bro galatama realnya ya di atas 2500 ini inferno ukuran 800 ya untuk ultralight casting masih bisa sih cuman bisa bisa bibir yang miring itu cuman bisa mempengaruhi sedikit aja sih tapi ini juga bisa sih untuk mancing ultralight casting oke oke deh segitu aja deh terlalu panjang gua ngomong bro yang penting informasi tentang hinomia inferno generasi kedua ini udah sampai ke kalian itu adalah yang terpenting menurut gua lain dollar udah pake bearing itu juga yang paling penting oke sobat angler segitu aja dari gua semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga lu cek-cek video gua yang lain kali aja lu cek referensi tentang real juara atau umpan lu bisa cek di video gua sebelumnya jangan lupa juga dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih